Uuuuh Lagi, 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 satu lagi, satu lagi Wah mandi ini bener-bener Asli ini luar biasa, nikmat banget Halo guys, terima kasih sudah nge-click video ini Saya Yudi Bareto, Duta Bakso, Tasik Malaya Di video kali ini saya syutingnya bulan Ramadan ya Dan ini udah menjelang maghrib Jadi saya ini mau buka puasa Tapi di tempat yang agak berbeda nih Biasanya kalau buka puasanya orang Sunda itu Harus dengan nasi Tapi saya kali ini pengen buka puasanya ini Di belakang saya udah ada PMP Mika Salah satu PMP yang terbaik Yang dipunyai oleh Tasik Malaya Seperti apa menu-menu yang akan saya makan Untuk buka puasa kali ini Yuk langsung aja kita masuk ke dalam Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan saya di Youtube Saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya Yuk langsung aja masuk ke dalam Nah kebetulan ini udah ajan maghrib Jadi saya mau langsung buka puasa ya Ini genom saya hangat dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya mau lanjut Ini ada puding sutra Di atasnya ada Strawberry sama anggur Terus disini juga ada jeruk Yang bagian sini bagian jelly yang transparan Kalau yang bawahnya yang putih Rasa manisnya ini pas banget menurut saya Gak bikin biu Terus dari rasa si pudingnya sendiri Rasa apa ya Rasa susunya itu juga cukup dominan Dan ini ukurannya pas banget buat buka puasa Buat ajil maksudnya Oke guys ini menu utama yang mau saya coba Disini ada pempe lenggang Jadi coba lihat pempenya Ini ditapuri dengan potongan mentimun Terus pempenya dicampur sama ini ya Telur kayak telur dadar gitu Dan saya sekarang mau Menuangkan cukonya Langsung ke dalam pempe lenggang Oke sekarang saya mau makan langsung Pempe lenggangnya Dan kita potong dulu ya Ini ternyata tebal banget ya Tuh Jadi pempenya tuh Kayak pempe yang bulat Kayak lenjar gitu Terus dibalut sama telur Telur dadar Udah dipotong-potongin jadinya Si pempenya Ini memang pempenya tuh Dominan banget dengan telur Jadi telurnya tuh banyak banget dikasihnya Dan juga rasa pempenya sendiri Tapi ikannya tuh juga cukup ini ya Cukup kenceng si ikan tenggirinya Rasa banget Dan yang paling spesial Di pempenika ini Saya soalnya udah sering banget kesini Dan udah langganan Ini nih Cukonya Juara banget Juara banget The best Rasanya pedas Terus ada manisnya Dan juga asem Terus disini juga cukonya tuh kental Jadi hitamnya tuh pekat banget Bagian pempenya tuh udah dipotong-potong kayak gini tuh Kayak Yang bentuk Lenjar tuh yang bentuk sosis gitu kan Yang dipotong-potong tuh Kayak gini jadinya Sekarang saya juga pengen nyobain ini kerupuknya nih Mengbiurkan banget ya Kerupuknya Apa Mulus gitu Orang Indonesia itu kalau makan Memang suka banget sama Yang namanya sambal Dan juga kerupuk Jadi harus ada Keriuk-keriuk Kalau pas di dalam sebuah gigitan itu Coba in Wow Wow Debes banget tuh hubungan Mantep Oke lanjut Aduh Ini mantep banget sih Lenggang Soalnya di tempat lain Lenggang itu kalau di Tasik Agak jarang ya PMP yang ada varian Lenggangnya gitu Dan salah satu yang Memang lengkap banget Varian PMPnya itu ya disini Di PMP Mika Di jalannya ya disini Apus Lopak Tadi saya sudah selesai menyantap menghabiskan PMP Lenggang dan yang menu selanjutnya yang mau saya coba adalah otak-otak Jadi kotak-kotak itu adalah salah satu menu yang ada di PMP Mika ini tapi saya tuh belum tahu kalau nggak salah dulu tuh nggak ada gitu Dan ini kayaknya baru baru sih Dan setelah tahu saya langsung jatuh hati dan tiap kali kesini saya lebih sering makan PMP ini sih Eh sorry Otak-otak Ini tuh harganya cuma Rp 5.000 saja Terus dibalut dengan Apa? Dengan daun pisang Dan dibakar juga Nanti pakai sausnya tuh kayak gini Jadi saus yang warna merah Ini asem juga Pedas juga Katanya sih pakai tauco juga Yuk kita coba ya Ini saya mau bukain dulu satu persatu Nanti saya mau siram ya Oh panas banget nih Tuh masih ada gosong-gosongnya Dan ini yang bikin wangi sih Lanjut semua ya Kita makan semua 5 6 Panas 10 Karena saya udah sering kesini dan udah kenal juga Jadi saya minta tambahan sausnya Biar lebih puas lagi ya Sekarang kita coba sirapkan Lagi-lagi-lagi Satu lagi Satu lagi Wah mandi ini bener-bener Ternyata udah banyak juga ya Tapi nanti kalau saya pengen lagi Saya punya Satu botong lagi Tapi segini dulu ya Cukup dulu ya Oke guys ini udah disiram Dan saya langsung Ini banget ya Excited banget Untuk nyobain PMP ini Eh sorry PMP mulu ya Otak-otak Kalau ini otak-otak Jadi Biasanya sih saya gak Gak pesen sebanyak ini sih Biasanya cuman 3 gitu Atau 4 gitu Udah cukup Tapi sekarang Saya pesennya 10 Dan langsung disiramkan Sausnya biasanya sih Makan satu Sambil Sausnya diginiin Dihirup gitu Nah kayak gitu Tapi kalau kayak sekarang Saya Cara makannya diginiin aja lah Yuk sekarang kita tusuk ya Lihat tuh Yuk langsung kita kuapin Asli ini luar biasa Nikmat banget Wangi Dari sisa pembakaran Terus Ini langsung pas Di Apa Sausnya itu nempel ke lidah Langsung kerasa banget Ini pedas Dan juga rasa asemnya juga kuat ini Emang favorit banget ini Menu paling favorit Di PMP Mika Wow Tuh Santannya tuh agak Kerasa juga ya Walaupun Akurannya Tidak Begitu besar Tapi ini Memang luar biasa sih Untuk rasa Ini Rasa ikannya tuh Bener-bener kenceng Bener-bener kuat Dan saya Suka banget Kalau pas Kecium Pas di mulut tuh Kecium aroma Asapnya itu tuh Luar biasa Kayaknya kalau makan PMP itu Memang harus Disruput ya Lebih seru dan lebih nikmat loh Sama kayak kopi juga Kayak gitu kan Enaknya disruput Ini kental banget Kita buka aja ya Buka Ini yang tadi ya Bekasi yang tadi Boleh disocol dulu Wow Asam Lada Nikmat banget Bener ini luar biasa enaknya Ini tuh Pedasnya Memang Di atas rata-rata gitu ya Jadi buat temen-temen Hati-hati Kalau buat Yang gak terlalu suka pedas Ini Cocol Dikit-dikit aja ya Jangan Kayak kelakuan saya Kayak gini Dan saya udah pesen Ini Ada es jeruk Harganya cuma 8000 rupiah saja Menung Asemnya ada Terus ini juga Manis juga Jeruknya bukan Yang asem banget Ini ada manisnya juga Segar Aduk Nikmat banget Buat buka puasa Buat buka puasa Walaupun tadi saya belum Belum sempet Apa ya Belum makan nasi Biasanya selalu makan nasi Kalau buka puasa Tapi Ini saya excited banget Dapet makanan yang Seenak ini Senikmat ini Kita ngambil lagi Ini yang keberapa Kini Lima ya Lima Udah lima Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sudah selesai makan Di Pempe Mika ini Kuas banget Walaupun tadi Saya tidak makan nasi Tapi Saya pesen cukup banyak Tadi ada Apa Puding sutra Terus ada Pempe Lenggang Sama Otak-otak Itu bikin perut saya Kenyang banget Kenyang banget Ini bentar lagi Kita mau tarawi Tapi temen-temen Buat temen-temen yang Apa ya Yang Biasanya Kalau pengen Pempe Tapi agak males nih Setelah Misalnya Mau setelah tarawe Tapi agak males Bisa aja Kalau misalnya lagi Ngebuburit Pesen aja langsung Yang frozen-nya Disini tuh ada yang frozen Jadi nanti setelah tarawi Kita bisa tinggal Digoreng aja Di rumah Udah lengkap Nanti sama Sukonya juga ya Dan Saya makan Di Pempe Mika ini Puas banget Terutama Yang paling saya rekomendasiin Buat temen-temen itu Cobain ya Kotak-kotaknya Aduh itu Kotak-kotaknya mantep banget Ditambah juga Sama sambal Atau sausnya Juga luar biasa Unik banget Gak ada di tempat lain Kalau di Tasik ya Kalau di Palembang Banyak mungkin ya Oke Terima kasih sudah Nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen Dan jangan lupa juga Untuk follow Di Instagram saya Juta dan Paksa Dan Tasikmalaya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa